Intro Intro Sekembali dari kunjungannya ke Kaban Jahe, Sumatra Utara, Presiden SBY didampingi Ibu Ani Yudhoyono, beserta Wapres Budiono dan Ibu Herawati Budiono, menghadiri acara pencanangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Bundaran Hotel Indonesia. Intro Sewaktu bergendara di jalan raya, pernahkah terpikir oleh kita? Kita, pengatau terbayang tentang keluarga, tentang ayah atau ibu, tentang suami atau istri, atau tentang anak-anak yang senang siapa berdoa, menunggu kita pulang. Kearifan budaya bangsa mengajarkan, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Selanjutnya pemantai ini, kita pakai dalam tenti berlintas. Maka kecelakaan yang merentuk jiwa, akan dapat dihindarkan. Karena dalam terjadinya kecelakaan, faktor manusia, merupakan faktor yang paling dominan. Maka hendaknya, kita semangat diawas pada dan hati-hati. Intro Pencanangan ini dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas perilaku pengguna jalan, dan upaya mendorong semangat budaya keselamatan berlalu lintas. Dunia telah bersepakat untuk melaksanakan gerakan sedunia. Mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Demikian juga negara kita, kita berdekat dan terus berupaya untuk sekali lagi meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, saya tidak ingin berpanjang lebar, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, komponen bangsa, dan masyarakat luas. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran, kita tingkatkan upaya untuk mencegah, paling tidak mengurangan secara signifikan terjadinya kecelakaan lalu lintas di seluruh tanah air. Semua bertanggung jawab, semua ikut bertugas dan berupaya. Hanya dengan gerakan nasional, kesadaran bersama, dan melakukan semua hal yang harus kita lakukan. Insya Allah, negeri kita ini akan makin terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang sama-sama tidak kita inginkan. Pencanangan ini ditandai dengan penekanan sirine oleh Presiden SBY didampingi Wapres Budiono dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Kegiatan ini akan terus digiatkan dengan program nyata, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Diharapkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas dimiliki oleh seluruh masyarakat, sehingga mampu menciptakan perilaku tertib di jalan. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan Polisi Cilik. Selamat pagi, anak-anak semua Polisi Cilik yang ganteng, gagang, yang cantik ini. Jidup, poli! Terima kasih atas kenang-kenangan buat ibu. Apakah kalian masih ingat dengan nyata-nyata dari Lopo Keselamatan Berlalu Lintas? Terima kasih atas kenang-kenang, berlalu lintas. Dan atraksi drum corps Cendrawasi Akademi Kepolisian. Terima kasih atas kenang-kenang.